Sebuah pendiri perusahaan, tapi kemudian ditendang dari perusahaannya sendiri Sampai akhirnya dia balik ke perusahaannya dan membangkitkan perusahaan itu sampai terkenal seperti sekarang Perusahaannya Apple? Iya Itu sebuah kehebatan seorang Steve Jobs yang bisa mendirikan perusahaan dari terancam kebangkrutan Pada saat keluar pertama, Apple kehilangan gak sih kalau menurut Mas Ono? Dia gak ngerasa kehilangan, biasanya kan gitu kan? Iya, arogan gitu ya, perusahaan besar Tapi kemudian dalam perjalanan baru keras, sebetulnya otaknya Steve Jobs Dan masuk lagi jauh-jauh lebih dasar dulu gak? Di tahun 97 Steve Jobs kembali ke Apple, meluncurkan iMac yang memang komputer desktop tapi praktis Dan berbagai macam warna itu yang menarik konsumen untuk membeli Dan itu mulai melanjutkan kembali Apple ke jalurnya Sampai, melanjut sampai ke detik ini dimulai dari tahun ini Tapi waktu Steve Jobs itu keluar, sebetulnya dia mendirikan perusahaan Max Bikin lagi perusahaan, dan itu juga bikin perubahan gila juga Oke Mas Ono, kalau misalnya di dunia ini tidak pernah ada Steve Jobs Maka masyarakat sekarang ini tidak pernah kenal dengan apa misalnya? Masyarakat tidak pernah melihat komputer yang ada grafik Masyarakat tidak bisa baca buku kayak gitu Kayak begini Kayak begini Steve Jobs banget gitu loh Steve Jobs banget gitu ya Terus masyarakat tidak pernah tahu yang apa sih iTunes Jadi kita membeli lagu, gak perlu code toko CD datang satu-satu Tapi cukup di rumah, connect internet, klik, maka musik itu Masyarakat tetap dengar lagu pakai kassen Iya Tidak akan ada yang sepraktis itu Terus kayak USB MP3 player Itu dia juga itu yang gemelit Wow, itu otak dia semua ya Banyak banget, dia merubah dunia sebenarnya Oke, oke Nah ini tadi diperlihatkan Jadi masyarakat, siapapun, dimanapun Tidak akan pernah bisa melihat ada buku yang bisa digeser-geser Seperti ini gitu ya Itu Steve Jobs Steve Jobs banget Oke, kita lanjutkan ya MP3 player Steve Jobs Oke, oke Ini nah di Los Altos House With the garage where Apple was born Iya Ini rumah siapa ini? Itu rumah Steve Jobs Dia di sana, di garasi itu Steve Jobs dan bosnya mulai membuat perusahaan yang bernama Apple Dia merakit di garasi rumah itu Jadi itu tempat lahiran Apple dari garasi itu Oke, luar biasa ya Mas Odo, kalau kenal dengan Steve Jobs, akan usul apa? Kasih ilmunya dong ke kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa